Pada video kali ini kita akan sama-sama mengupas ada info PKH terbaru hari ini terkait pencairan PKH tahap 2 2022 dan BPNT tahap yang kedua yang saat ini proses pencairannya masih sedang dilanjut mulai dicairkan merata di berbagai daerah di Indonesia kemudian ada info masih terkait PKH tahap 2 2022 kapan cair yang masih sedang berlangsung pencairan PKH tahap 2 dan BPNT di bulan April ini ada 3 informasi penting untuk besok Jumat tanggal 22 April tahun 2022 dari Pak Jokowi bagi KPM PKH dan BPNT KPM harus lakukan ini menurut Pak Jokowi dan ada penyaluran bantuan tambahan 1,2 juta rupiah siap-siap bagi KPM dan informasi terkait pencairan PKH tahap 2 2022 dan BPNT April 2022 nah seperti apa informasi selengkapnya? mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham namun sebelum lanjut mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya Anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini baik kita lanjutkan info PKH hari ini selanjutnya penting untuk diketahui para KPM PKH dan BPNT bahwasannya bagi KPM PKH yang sampai saat ini belum cair uang pencairan PKH tahap 2 2022-nya maupun uang pencairan PKH tahap 1 2022-nya ini merupakan kabar gembira sekali karena yang ditunggu-tunggu akan cair juga ada info PKH terbaru hari ini terkait pencairan PKH tahap 2 2022 kabar gembira data bayar PKH termin ketiga dan keempat ini sudah turun bagi para KPM PKH yang sedang menunggu kapan PKH tahap 2 cair tahun 2022 ini dan penting untuk diketahui apabila ada yang mengatakan pencairan PKH tahap 2 2022 dan BPNT April tahun 2022 ini sudah selesai sebetulnya ini kurang tepat karena proses penyaluran di pencairan PKH tahap 2 ini masih belum genap belum genap 10 juta KPM di seluruh Indonesia dan pencairan BPNT April 2022 ini juga belum genap sebanyak 18 juta KPM PKH dan BPNT kemudian ada info masih terkait kapan PKH tahap 2 cair tahun 2022 nah seperti sudah kita ketahui bersama bahwasannya target penerima PKH di tahun 2022 ini pada setiap tahapnya itu adalah sebanyak 10 juta KPM jadi apabila ada KPM PKH lama yang dianggap sudah tidak layak lagi untuk menerima bansos dari pemerintah pusat maka oleh pemerintah pusat ini akan ditambah dengan penerima bantuan PKH yang baru tentunya di tahun 2022 ini masih menggunakan validasi by system jadi pemerintah pusat langsung menentukan secara sistem atau komputer penerima manfaat bantuan PKH yang baru kemudian ada 3 informasi yang ditunggu-tunggu oleh KPM PKH dan BPNT untuk besok jumat dari Pak Jokowi nah bagi para KPM PKH dan BPNT baru-baru ini Presiden Jokowi Dodo itu menyalurkan langsung sejumlah bantuan sosial atau bansos bagi para penerima manfaat dan para pedagang di pasar Anom dan pasar Bangkal Baru Kabupaten Sumanab, Jawa Timur nah pada saat kunjungan tersebut ada sejumlah poin informasi penting bagi para KPM PKH dan BPNT baik yang sudah cair maupun bagi KPM yang belum cair uang bantuan BPNT regulernya dan uang BLT minyak goreng sebanyak 300 ribunya nah poin penting yang pertama yang disampaikan oleh Bapak Presiden ini adalah beliau mengatakan penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng hingga saat ini masih terus berlangsung dan berjalan dengan baik penyaluran BLT minyak goreng ini masih proses semuanya dapat berjalan dengan baik saya enggak mendengar ada hal-hal di lapangan yang menghambat baik itu yang disalurkan lewat kantor pos ataupun ada yang disalurkan lewat kelurahan kata beliau jadi intinya saat ini untuk penyaluran BPNT bulan April dan BLT minyak goreng ini tidak ada kendala sehingga bagi Anda yang belum cair uang BPNT-nya baik BPNT reguler dan BLT minyak goreng 300 ribu rupiah ini akan menerimanya pada besok Jumat ataupun Lusa saya selalu mendoakan bagi KPM PKH dan BPNT disini yang belum cair uang BPNT reguler dan BLT 300 ribunya semoga besok ataupun pada Lusa uang bansos yang dinantikan ini dapat segera diterima oleh para KPM amin nah kemudian poin penting yang kedua yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi Dodo yaitu beliau berharap BLT minyak goreng ini bisa membantu meringankan beban masyarakat sekaligus memperkuat daya beli kita berharap dengan subsidi BLT minyak goreng bisa memperkuat daya beli rakyat dan kita harapkan beban yang terjadi karena ada tambahan harga bisa tertutupi dari BLT minyak goreng kata Pak Jokowi kemarin nah jadi intinya uang bansos yang diberikan dari pemerintah ini harus digunakan untuk membeli kebutuhan pokok seperti minyak goreng beras, lauk pauk, protein seperti telur dan sebagainya jadi diharapkan oleh beliau beban rumah tangga ini bisa tertutupi dengan bantuan langsung tunai minyak goreng tersebut nah kemudian ada poin penting ketiga yang juga disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi Dodo yaitu beliau berharap uang BLT minyak goreng ini tidak boleh digunakan KPM untuk membeli rokok apalagi untuk membeli minuman keras ini sangat dilarang sekali apalagi untuk membeli narkoba ini juga tidak dibolehkan selain tidak dibolehkan juga nanti akan berurusan dengan aparat kepolisian setempat jadi gunakan uang BLT minyak goreng tersebut sesuai kebijakan dari pemerintah pusat yang telah kami sampaikan seperti poin-poin di atas kemudian berita PKH hari ini terbaru selanjutnya yang harus diketahui oleh KPM selain menyerahkan BLT minyak goreng Presiden Jokowi Dodo juga memberikan bantuan modal kerja atau BMK sebesar 1,2 juta rupiah kepada para pedagang dan beliau berpesan juga agar bantuan tersebut bisa digunakan untuk tambahan modal kerja atau modal usaha pemerintah memberikan 1,2 juta rupiah untuk dipakai modal kerja dari keuntungan nanti baru bisa dibelikan untuk beli baju dan lain-lain kata beliau di pasar Anom kemudian informasi penting yang terakhir yaitu bagi anda KPMPKH maupun BPNT yang kemarin sudah cair bantuannya senilai 500 ribu rupiah lewat kantor pos atau desa ini siap-siap anda akan mendapatkan kembali pencairan bantuan BPNT untuk alokasi bulan April senilai 200 ribu rupiah yang dicairkan melalui kartu KKS atau kartu keluarga sejahtera merah putih anda nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terima kasih atas perhatian teman-teman jangan lupa tekan tombol like-nya ya dan silahkan di-share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb